Republik Federatif Brasil atau Republik Federal Brasil, dalam bahasa Portugis, Republika Federativa do Brasil, dalam bahasa Latin, Respublika Federativa Brasiliae, merupakan negara dengan ukuran wilayah dan populasi terbesar, 204,5 juta jiwa pada tahun 2017 di Amerika Selatan. Negara ini merupakan negara paling timur di benua Amerika Selatan dan berbatasan dengan pegunungan Andes dan samudera Atlantik, nama Brasil diambil dari nama kayu Brasil, sejenis kayu lokal. Brasil merupakan tempat pertanian ekstensif dan hutan hujan tropis, sebagai bekas koloni Portugal, bahasa resmi Brasil adalah bahasa Portugis, selain itu, Brasil juga sebagai penghasil kopi terbesar di dunia selama 150 tahun terakhir. Bendera Brasil ini dipakai oleh pemerintahan sejak tanggal 19 November tahun 1889, desainnya oleh Raimundo Teixeira Mendes dengan warna latar hijau dengan jajar genjang kuning di tengah-tengahnya. Di tengah-tengah jajar genjang terdapat lingkaran biru dengan bintang putih, memiliki lima macam ukuran dan melambangkan ke 27 negara bagian Brasil, dan di lingkari pita yang bertuliskan Ordem e Progresso, keteraturan dan kemajuan, dalam huruf kapital berwarna hijau yang sama dengan warna latar, bendera ini diberi nama Auri Verde. Semboyan negara Brasil yaitu Ordem e Progresso, dalam bahasa Indonesia berarti Orde dan Kemajuan. Sedangkan untuk lagu kebangsaan negara Brasil yaitu Hino Nacional Brasileiro, dalam bahasa Indonesia berarti Himna Nacional Brasil. Ibu kota negara Brasil yaitu Brasilia, dengan kota terbesarnya yaitu Sao Paulo, bahasa resmi negara Brasil yaitu bahasa Portugis, dengan sistem pemerintahan negara Brasil yaitu Federal Presidensial Republik Konstitusional, dengan presidennya saat ini yaitu Jair Bolsonaro. Luas wilayah negara Brasil total keseluruhannya yaitu 8.515.767 km persegi, dengan jumlah penduduk perkiraan tahun 2015 sebesar 210.945.000 jiwa, mata uang resmi negara Brasil yaitu Riel, R$, BRL. Brasil dibatasi oleh laut di sebelah timur yaitu Samudera Atlantik, negara-negara yang berbatasan darat dengan Brasil adalah Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia, Peru, Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname, dan Departemen Guyana Perancis, semua negara di Amerika Selatan kecuali Ekuador dan Chile. Di bagian utara Brasil terdapat hutan Amazon dan semakin terbuka ke arah selatan dengan bukit-bukit dan gunung kecil, daerah selatan merupakan pusat populasi dan agrikultur Brasil. Beberapa pegunungan terletak di pesisir Samudera Atlantik yang mencapai 2.900 meter dengan puncak tertinggi Pico da Neblina setinggi 2.994 meter, sungai-sungai yang terdapat di Brasil antara lain sungai Amazon, Parana, dan Iguacu di mana terdapat air terjun Iguacu. Sebagian besar wilayah Brasil berupa dataran tinggi dan pegunungan, dataran tinggi paling luas adalah dataran tinggi Brasil, di bagian timur, di sebelah timur terdapat pegunungan Brasil. Di bagian tengah terdapat dataran tinggi Mato Grosso dan bagian selatan terdapat dataran tinggi Panama. Agama di negara Brasil terdiri dari, 74 persen penduduk Brasil menganut agama Katolik Roma, sedangkan 15,4 persen menganut Protestan dan terus berkembang, sekitar 2,3 juta, 1,3 persen penduduknya menganut Spiritisme, terbanyak di dunia. Agama lainnya yaitu agama tradisional Afrika, Yahudi, dan berbagai agama Asia seperti Budisme dan Sinto, sekitar 28 ribu orang menganut agama Islam atau sekitar 0,01 persen dari penduduk Brasil. Negara ini adalah negara dengan penganut Katolik terbanyak di dunia dan penganut agama-agama Asia terbanyak di barat. Negara dengan jumlah penduduk paling besar di Amerika Selatan ini memiliki pilihan tempat wisata yang siap menjamu para wisatawan, selain tempat wisatanya yang mempesona, ragam kuliner Brasil pun ternyata juga menggiurkan. Bicara tentang makanan, ketika Anda berada di Brasil tidak perlu khawatir dengan rasa makanan asli negeri Samba ini, sebab, Brasil yang juga merupakan negara tropis seperti Indonesia sehingga memiliki kesamaan bahan kuliner seperti singkong, kacang-kacangan, dan santan. Makanan negara Brasil yang wajib kamu coba saat berlibur di negara ini yaitu Moquecha, Feijo ada, dan masih banyak lagi. Terima kasih telah menonton!